oke ini kita coba tes untuk penyettingan manual spark laser al2000 ini untuk animasi lasernya di bagian belakang ini ada 4 tombol yaitu menu enter up dan juga down kita tekan menu disini ada beberapa menu yang bisa tampilin yang pertama a001 untuk penggunaan DMX mixer kita tekan menu lagi disini ada sound untuk aktif sound ini kecepatan ini set untuk settingan laser kemudian a001 kita menu auto ini kan ada auto nih kita tekan enter maka dia akan main secara automatic slave kita bisa atur ini ada L4 L3 L2 L1 atau all jadi ini animasinya ada empat jenis yang pertama L1 untuk animasi L2 ini untuk animasi L3 L3 untuk grafik L4 juga untuk grafik atau kita bisa tampilin all kalau all ini nanti dia akan bermain semuanya dimix dari animasi sampai dengan grafik ketika sudah kita tinggal pilih biasanya saya di L4 enter maka dia akan masuk ke auto dengan animasi yang settingan empat kalau mau ngikutin musik kita tekan menu disini ada sound nah ini sound enter sama pilih animasinya L4 yaudah nanti dia akan bermain secara sound nah kalau ada suara dia akan bergerak cepat kalau enggak ada suara dia bahkan mati kemudian ada setting ini untuk penggunaan penyettingan laser kita pilih warna juga bisa ada disini disini ada speed ya speed ini kalau seandainya kita masuk ke mode auto disini enter kemudian kita mau atur kecepatan atau lambatnya kita atur ke speed enter kalau kita turunin dia agak menjadi lambat kalau kita cepetin dia akan lebih kita besarin dia akan menjadi lebih cepat Oke jadi kita tinggal tekan menu sampai mode auto atau sound kemudian dipilih animasinya mau di L berapa L1 L2 L3 L4 L1 dan L2 animasi L3 dan L4 untuk grafik Oke ini di mode auto Oke kemudian tekan menu lagi